Tas dari terpal, bekas penutup truk, ikat pinggang dari ban sepeda, atau dompet dari gorden tua, mendaur ulang secara kreatif atau upcycling, kini sedang jadi tren. Upcycling artinya mengolah kembali barang-barang yang tidak dipakai lagi, lalu digunakan dalam fungsi lain. Karena itu upcycling adalah kesempatan bagus, memberikan makna baru bagi benda-benda itu. Dan penampilannya sering bagus, pokoknya cantik. Julia kuliah semester 4, jurusan ilmu pangan. Di internet, dia menemukan contoh bagus untuk upcycling, yaitu penggunaan botol plastik untuk pot. Di botol plastik banyak tumbuhan bisa ditanam. Botol plastik sangat bagus untuk kebun. Bisa digabung menjadi satu sistem di mana air yang sudah digunakan bisa digunakan kembali. Mencegah rumah menjadi lembab dan bisa digantung di dapur yang sempit. Kebun botol bekas bisa berkembang di ruang kecil. Di musim dingin, kebun botol ditempatkan di dapur. Di musim panas, di balkon. Upcycling botol plastik menjadi kebun gantung sangat ideal untuk kawasan yang punya masalah dengan sampah botol plastik. Ini sangat bagus untuk kawasan yang tidak punya sistem daur ulang botol plastik. Bisa menggunakan lagi botol bekas dan bercocok tanam sambil menjamin pasokan pangan. Tiga sampai lima botol yang berukuran sama bisa dijadikan pot. Yang diserame air hanya botol paling atas. Botol-botol lain menyalurkan air lewat lubang di dasar atau tutup botol. Lalu di botol terbawah, air terkumpul dan digunakan lagi untuk menyiram. Bagaimana botol disiapkan jadi pot? Ini ditunjukkan Julia dan teman-temannya di Universitas Munster. Hanya botol paling atas yang dipotong bagian dasarnya. Tutup botol dilubangi, kemudian botol ini dipasang di bawah botol yang dasarnya sudah dilubangi. Sejumlah lubang dibuat untuk menempatkan tanaman. Dan akhirnya semua botol dengan posisi terbalik dihubungkan dengan tali dan diisi tanah dan tanaman. Yang paling bagus tentu kompos organik. Dari kebun organik atau dari pabriknya. Atau orang punya pembuatan kompos sendiri di rumah, itu bagus. Gunakan tanah yang sehat dan pasti subur. Tapi tidak hanya botol plastik yang bisa digunakan untuk tanaman. Kotak minuman kemasan juga bisa di-upcycling. Atau perabotan yang tidak digunakan lagi. Misalnya sepatu. Bisa dipakai lagi untuk keperluan lain. Dan ini bagus bagi lingkungan dan bisa menyenangkan. Tentu saja makanan yang ditanam sendiri rasanya lebih enak. Ada begitu banyak nilai tambah. Jadi orang lebih menikmatinya daripada makanan lain. Taman botol adalah hal baik misalnya untuk melawan kelaparan di berbagai tempat. Semua orang bisa ikut menikmati manfaatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!